Rok Esam itu ingin kita menyatukan barisan supaya kalau ada apa-apa itu siap bergerak bersama itu yang diinginkan Rok Esam kalau ada apa-apa siap bergerak bersama saya itu juga sambil mengkeret saya itu sebetulnya dengarkan pidatonya Rok Esam bolak-balik jangan buka lapak sendiri-sendiri saya dengar enggak gitu tunggu komando PBN oh iya saya dengar enggak itu karena kemungkinan kemungkinan jangan-jangan nanti diperlukan Nabi Musa itu sebetulnya kalau tidak menghadapi hal-hal istimewa tongkatnya itu sudah cukup dipakai untuk jagangan kalau jalan dipakai nyarikan rambanan buat kambing-kambingnya itu sudah cukup lah sudah lumayan nanti kalau ada serigala bisa dipakai gebuk serigala misalnya itu tongkat itu cukup tapi karena Nabi Musa ini diberi tugas yang berat oleh Allah SWT menghadapi Fir'aun ditambahi mukjizat ke tongkat itu dilempar jadi ular pegang lagi jangan takut nanti kalau dipegang kembali jadi tongkat lagi kan itu Nabi Musa itu tongkatnya lah persis ayat itu itu mengiringi tongkat yang oleh Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Abdul Latif Bangkalan dikirimkan melalui ke As'ad Samsul Arifin kepada Hadratul Syekh Kie Muhammad Hashim As'ari ketika hendak mendirikan Jamriyah Nadadul Ulama gitu loh ini tongkatnya ini ini tongkat itu diberikan kepada Kieh Hashim As'ari ya nah soal tongkat ini tongkat lafzon atau maknan tongkat apa namanya khisan atau maknan itu soal lain lah saya juga enggak nanya tapi yang jelas Ro'is Akbar mendapatkan tongkat itu dari Hadratul Syekh sebagai lambang kepemimpinannya nah tentunya kemudian diwariskan kepada Ro'is Akbar sudah hanya dari Hadratul Syekh Muhammad Hashim As'ari kepada Kieh Abdul Wahab kemudian selanjutnya Kieh Bisri Sansuri selanjutnya Kieh Ali Ma'asum selanjutnya Kieh Ahmad Ciddiq selanjutnya Kieh Ali Yafi selanjutnya Kieh Ilyas Ruhyat selanjutnya Kieh Isha Al-Mahfud selanjutnya Kieh Mustafa Bisri selanjutnya Kieh Ma'ruf Amin dan sekarang Kieh Miftahul Ahyar itu loh nah tongkat ini kalau dilempar memang bisa jadi ular bisa jadi ular sudah pernah jadi ular tongkat ini sudah pernah ingat enggak bahwa ini tongkat sudah pernah jadi ular 22 Oktober 1945 ini tongkat jadi ular Pak iya apa enggak menghadapi sekutu di Surabaya itu ini tongkat jadi ular tahun 65 tongkat jadi ular lagi sebelum itu 48 45 jadi ular lagi tahun 65 juga jadi ular tongkat ini ya enggak ularnya Nabi Musa itu apa kerjaannya kerjaannya ularnya Nabi Musa itu makan ular-ular sihir itu kan ya musuh-musuh sihir ini yang berupa sihir ini yang di yang dimakan oleh ularnya Nabi Musa jadi bisa jadi ular ini ya jadi sampai kalau kepengen jadi ular tunggu tongkatnya dilempar oleh roh isam gitu aja ya jadi kalau nanya terus kita gimana Pak tunggu roh isam ngelempar tongkat gitu saja sudah jadi sekarang yang penting sampai lihat terus roh isam lempar sudah tongkatnya sudah dilempar belum lihat roh isam ya itu aja sudah nah tugas saya kerjaan saya sekarang itu memastikan kalau ular tongkat ini nanti dilempar jadi ular itu ularnya bisa dipegang lagi supaya balik jadi tongkat lagi gitu ya jangan sampai sudah jadi ular mau dipegang malah lari itu kan enggak boleh nah ini tugas saya itu menyiapkan semua ini sehingga kalau dilempar jadi ular dipegang lagi itu ularnya mau gitu loh supaya balik jadi tongkat lagi itu sekarang kerjaan saya jadi kalau roh isam bilang tunggu komando jangan buka lapalak sendiri-sendiri sendiri-sendiri itu dalam raka itu ya ya ini paham semua ya jadi enggak usah pusing-pusing kalau warga nanya nanti lihat roh isam gitu saja selamat menikmati